Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif Oke guys, kali ini kita lagi ada pengecekan kendaraan Velfire tahun 2009 Mesinnya ini mesin 2AZ FE 2400cc Untuk keluhan kali ini ada sedikit bunyi kasar di area mesin Pada saat perseneling masuk ke D dan R ya guys Bunyinya itu bunyi ker di bagian bawah Nah sekarang kita mau tunjukin dulu untuk suara mesinnya nih guys Yuk starter Kita bisa dengerin dari bagian atas dulu Gas Masuk air Gas Nah tadi kita udah analisa guys Saya udah dengerin dari bagian karter Ada sedikit terdengar bunyi ker ker Untuk lebih jelasnya kita harus pake sound scope sebenernya tuh Nah kita coba cek dari samping guys Gas Oke sip Ya ada sedikit bunyi ker ya guys Di bagian cutter oli mesin ini nih Nah kita untuk mengenali Tanda-tanda bunyi dari balancer Itu kita bisa cek dari warna sealant guys Ini warna sealantnya masih abu-abu nih guys Ini kemungkinan belum ada histori pembongkaran Dan kilometer juga udah 100 ribu Terus pas tadi kita dengerin pake sound scope Di bagian karter ini Jelas banget bunyi ker gitu guys Nah ini kemungkinan besar balancernya sudah oblak Untuk lebih pasti kita turunin aja balancer shaftnya Nanti kita bisa lihat langsung Gimana kondisi balancer shaftnya guys Nah untuk Velfire ini Mesinnya sharing platform ya guys Sama mesin Alphard Camry Estima Previa Harrier juga sama Jadi yang pake mesin 2400cc ini Itu Ada balancer shaft ya guys Jadi Apabila kilometernya udah 80 ribu Atau udah Usia kendaraan di atas 5 tahun Itu wajib di cek nih Karena kalo Sampai telat Balancer shaftnya oblak Terus dibiarin Dia bisa hancur guys Karena ada Bagian gear Yang bahannya itu dari karbon Gak full material dari bahan logam guys Kalo hancur Efeknya bisa fatal Nah kita cek dulu nih Kilometernya Kita lihat Karena buat Mengenalin Tanda-tanda balancer udah kena Nih Kilometernya 100 ribu guys Itu kalo udah lewat 80 ribu Terus usia kendaraan di atas 5 tahun Itu wajib di cek guys Karena Kemungkinan besar Kalo memang belum pernah ganti balancer Balancer shaftnya itu udah oblak guys Ini kita mau bongkar dulu Balancer shaftnya Kita turunin Kita cek langsung Gimana kondisinya Yuk ikutin terus video kita Bersama PKS channel otomotif guys Guys Dan ternyata Bukan cuma mesin 2Z aja Yang pake balancer shaft Itu Di mesin 2R pun Kayak di Camry Velfire Alphard Yang pake mesin 2R Atau 2500cc Itu juga ada balancer shaftnya guys Itu wajib cek Kalo kilometer 80 ribu Atau Di atas 5 tahun Nah Oke lanjut lagi Untuk pengerjaan Pengantian balancer ini Kita lagi proses guys Ini lagi dibongkar Saya udah topin Posisi mesin Di top 1 Ini celakan di Kulik crank shaft Bisa dilihat Itu ada di 0 derajat guys Ini lagi proses Pembongkaran Carter Atau panci oli mesin Ini guys Pembongkaran Pembongkaran Bisa dilihat Pembongkaran 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 Atau panci oli mesin ini guys, baut karter oli mesin itu baut 10, ada berapa gigi ya, udah 11 sama umurnya juga nih ada 2 kalau gak salah tuh 11 kalau bautnya udah dilepas semua kita langsung turunin aja karter oli mesinnya nah terus terus oke oke, karter oli mesin udah turun oke kanter oli mesin udah turun oke 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 ini kalau dilihat dari stainlessnya sih udah ada serpihan gitu pengunci balancer nih kelihatannya tuh nah itu pengunci balancer gitu yang plastik dia getas karena dia getas karena terus-terusan kena panas jadi lama-kelamaan patah dia getas selamat menikmati oke guys jadi ini balancer safenya udah kita turunin nih sekarang kita coba lihat kondisi balancer safenya kita angkat nah ini dia ya benar sekali guys balancer safenya ini udah oblak di gear nomor satu tadi saya udah udah ngira karena udah lihat juga disini ada serpihan balancer nih guys nih udah susah ngeluarin nih jadi disini ada pengunci pengunci gear yang patah untuk balancer safenya di bagian depan giri ini dia ada bahan plastik ya untuk nahan gear bagian depan ke gear bagian belakang supaya rigid nah karena dia bahannya plastik ini lama-kelamaan sering kena panas akhirnya dia getas dan patah nah itulah awal gejala balancer safenya itu jadi oblak guys oblak seperti ini terus lama-lama kalau dibiarkan dalam kondisi oblak dia bisa hancur nih karena bahannya dari karbon nah tujuannya dibuat karbon ini supaya menjaga ya kondisi gear crankshaftnya nggak aus karena kalau gear crankshaftnya aus itu otomatis biaya penggantiannya pun akan jauh lebih mahal guys nah untuk balancer safenya fungsinya buat penyeimbang putaran mesin jadi supaya mesinnya itu nggak geter maka dibikinlah balancer safenya guys dan bahannya dia karbon sengaja didesain seperti ini jadi supaya aus kalau yang diganti cukup balancer safenya jadi gear crankshaftnya itu tetap aman guys nah terus kita lihat kondisi gear nomor dua ini aman nggak ada gompal atau aus ya tapi untuk penggantian tetap kita ganti satu set guys terus kita cek juga nih metalnya ini metalnya aman aman bang masih bagus ya yang di dalam udah dicek belum belum oh iya betul nah jadi kita proses dulu guys pembersihan housing balancer sama rumah balancer yaitu crankcase nya yuk nah sebelum dipasang kita kasih pelumasan dulu di bagian housingnya nih udah saya kasih oli Hai saya lapisin dulu supaya pelumasannya maksimal di bagian metal sebenarnya di sini juga ada jalur oli sini bolong Hai kelihatan ya Hai ini buat jalur oli supaya bisa lemasin kebagian metal ini nih setiap metal ada lubang-lubangnya buat jalur oli hai 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 nah oke ini gear balancer nomor satu kita cek dulu kondisi gearingnya Hai jangan sampai ada cacat Hai Oke bagus nih guys sip ini balancer salp nomor dua oke di sini ada tanda topnya pasin titiknya di bagian atas bandunya di bawah Hai kisip jadi kayak gini nih posisi topnya ini titik ada di atas titik ada di atas di samping ada garis di tengah juga ada tanda bulat Hai terus otomatis bandunya ada di bawah rata ya jadi nggak bisa sembarangan nih untuk pasang balancer ini karena kalau kebalik bisa bikin mesinnya geter terus juga jangan lupa posisi mesin harus ada di posisi top Oke Bang udah siap Bang kita jangan lupa posisi mesin harus ada di mobil hahaha yuk kita lanjut pasang balancer nih selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati 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 ya kita coba lagi posisi R sama D oke oke itu bunyi rem ya guys karena kita posisi selamat menikmati selamat menikmati gas oke oke bisa juga selamat menikmati selamat menikmati